selamat menikmati satu paketan online lagi sob dan isinya ini adalah HP atau smartphone ini tuh pesanan temen dan dia punya dana sekitar 2,9 jutaan dan dia mintanya kekeh di HP ini setelah gue saranin HP ini itu dan segala macemnya dia tetep pilih HP ini padahal HP ini tuh udah lumayan langka dan kalaupun ada harganya juga cukup tinggi atau dia gak turun gitu dan ini itu termasuk HP gaming sob dan HP apa ini mari kita unboxing yap ini ini adalah Redmi Note 8 Pro dan HP ini tuh sudah ada penerusnya sebenernya dan harganya di pasaran urlo sob sekarang itu hampir setara sob di 2,9 jutaan untuk varian RAM dan internal roomnya 6x64 GB dan ini warna putih dia mintanya warna putih sob dan di harga 2,9 jutaan itu sudah ada penerusnya sob yaitu Redmi Note 9 Pro dan harganya di pasar all sob sekarang udah sama sih dan bener harganya emang ini 2,9 juta gue dapat ini tuh dari Jawa Barat dengan warna white tapi kalau untuk warna di selain white itu bisa di 2,8 atau bahkan di 2,7 kalau dapat sob soalnya gue dulu pernah beli tuh yang warnanya blue itu cuma 2,6 gak sampai 2,7 itu udah baru sob 6x64 GB atau 2,7an lah dan ini kuat banget harganya oke dan kita dapat apa aja ini ini ya dapat cash kemudian ada buku manual dan juga kartu garansi ya dan dapat jarum SIM ejectornya juga oke kemudian ada device-nya yop ini yang warna putih oke dan dapat apa lagi kita dapat kepala casnya dan ini nunjukin udah quick charge 3A ya walaupun ini device-nya makanya shock Helio G90T tapi teknologi casnya disini udah Qualcomm 3.0 kemudian dapat kabel buat ngecasnya yang USB Type-C sebelum gue explore lebih jauh tentang Redmi Note 8 Pro ini gue akan mulai dari sisi-persisi desainnya dulu sob di bagian kiri HP ini ada tombol volume dan on-off di bawahnya di bagian kanan HP ini cuma ada slot SIM tray yang masih hybrid lanjut di bagian bawah ada microphone speaker port USB Type-C dan juga port 3.5mm kemudian di bagian atas cuma ada infrared sensor dan microphone beralih ke bagian belakang cover Note 8 Pro yang gue unbox ini punya warna putih dengan aksen gradasi di finishing yang glossy sehingga cukup mengkilap sob cover ini pun sudah diproteksi Corning Gorilla Glass 5 bagian atas dari back cover ini ada setup quad camera dimana 3 kamera menyatu dengan fingerprint dan satunya menyatu dengan LED flash kamera ini memiliki resolusi 64MP 8MP 2MP dan 2MP dalam perekaman videonya mampu merekam hingga resolusi 4K 30fps dan dilengkapi juga dengan AIS setup resolusinya masih sama dengan Note 9 Pro yang beda ada di makronya yang cuma 2MP kalau Note 9 di 5MP lanjut di bagian depan Note 8 Pro ini ada layar yang masih pakai Descent Dot Drop Display 6,5 inch berjenis IPS LCD dengan resolusi Full HD Plus kerapatan pixelnya sekitar 395ppi dan dilengkapi juga dengan proteksi dari Corning Gorilla Glass 5 seperti cover belakangnya di bagian atas layar ini ada LED notifikasi kecil dan juga kamera selfie dengan resolusi 20MP dalam perekaman video kamera ini mampu merekam hingga resolusi 1080p 30fps sedikit lebih tinggi 4MP daripada Note 9 Pro beralih ke sistem UI 8 Pro ini berjalan di Android 9 dengan MIUI 11 namun masih ada plan upgrade ke Android versi 10 dengan MIUI 12 konektivitasnya juga sudah lengkap ada NFC dual sim 4G LTE wifi TV-nya juga sudah dual band Bluetooth-nya versi 5 fingerprint sensor USB on the go juga sudah support port pengencasannya juga sudah USB Type-C sensor-sensornya juga sudah lumayan komplit termasuk sensor Giru baterainya disini juga lumayan gede di kapasitas 4500 mAh yang sudah dilengkapi dengan fast charge 18W yang terakhir di sektor dapur pacunya Note 8 Pro ini memakai shock gaming dari Mediatek Helio G90T dan unit yang gue unbox ini punya konfigurasi RAM 6GB dan internal memory 64GB jika masih kurang bisa ditambah lagi lewat slot microSD untuk skor AnTuTu yang didapat dari HP ini berkisar di 288 ribuan dan gue akan coba tes di satu permainan game yakni PUBG Mobile Note 8 Pro dapat setelan grafik di rata kanan atas HDR dan bawahnya itu ultra shock jika atas di rata kiri semut bawahnya di rata kanan extreme shock jadi udah semut ekstrim terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati